Halo oke dan Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel youtube OkeZeen Di video kali ini aku bakal kasih tau kalian beberapa video yang aku rangkum Video tentang badut misterius yang cukup menyeramkan Yang sempet geger sampai-sampai itu tuh ngebuat resah warga yang ada di daerahnya Bahkan juga warga net yang sudah nonton di media sosial Barangkali dari kalian belum ada yang nonton, jadi disini tuh aku bakal tampilin videonya ke kalian Jadi kalian harus nonton video ini sampai habis Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Oke, selamat menonton Yang pertama ini tuh ada beberapa pemuda ya yang masuk ke dalam hutan Dan akhirnya pemuda-pemuda ini bertemu badut misterius yang merasa terusik karena kehadiran pemuda-pemuda ini coy Ini aku tunjukin ke kalian video yang pertama Nah jadi mereka ini masuk ke dalam hutan gitu Tapi lokasinya itu gak diketahui, ini tuh negara mana gitu Suatu ketika mereka ini ketemu sosok badut orang yang pakai-pakaian badut gitu secara misterius Tapi disini tuh si badut ini itu tuh udah kayak ngerasa emang dia tuh lagi diintai sama pemuda-pemuda ini Terima kasih telah menonton Kok berani nali ya orang ini sampai intai kayak gitu Kalau dikejar kan Aku merasa Aku jadi ku terpanik coy Yang kedua Yang kedua Di video ini tuh ada seorang pria yang mendatangi lokasi jalan setapa gitu Yang kiri kanannya itu penuh dengan pepohonan Yang katanya ya menurut warga Disitu seringkali terlihat sosok badut yang menyeramkan yang meresahkan para pengguna jalan disitu coy Ntar kita lihat videonya ya Nah jadi ini ada seorang pria Dia jalan sendirian sambil merekam menggunakan handphone pribadi miliknya sendiri Terus dia masukin jalan setapa gitu kan yang kiri kanannya itu Emang pepohonan daun-daun gitu lah pokoknya Aku gak tau ya kenapa ini laki-laki seberani itu gitu dateng ke situ Sedangkan di jalan itu tuh katanya emang ada sosok badut yang suka ngejerwaga Nah itu nampak kan dia pake jubah hitam Tapi dia penampilannya kaya badut gitu memang Kaya jalan? Kaya jalan? Tutup saya jalan, betul? Kaya jalan you no belajar Aku gua hampir nanti Kaya jalan dia Dia menginfaka ضir Bersambang Ya Jadi Dia bergerin Kok bisa ya? Nah selanjutnya ini yang ketiga Ada seorang Youtuber Youtuber ini bernama Mursachi Yang mencoba menelusuri Sebuah saluran air Tapi ketika dia ini Ketika dia dan rekan-rekannya masuk Mereka itu dikejutkan Sama sesosok badut yang seram Dan kayak ingin Ngejar mereka gitu Jadi pria ini itu Youtuber ya Terus mereka ini Kenapa ya masuk ke dalam saluran air Begitu gelapnya gitu Keberannya orang ini masuk ke dalam sini Eh Itu dia Ini saya tinggal gak sih? Kok bisa ada gitu ya? Gak mungkin itu hantu kan Yang pasti itu tuh Kayaknya memang orang Yang pakai seragam badut Entah dia Entah ini settingan atau gimana Entah memang ada badut jahat Video ini tuh kurang jelas ya Cuman emang Beredarnya kayak gitu sih Terus coy Kemudian ini tuh Ada video seorang Youtuber Youtuber juga Sama Yang bernama Stroamedy Yang pada saat itu Mereka menerbangkan drone Ia menerbangkan drone Ke arah saluran air Di area hutan Di tepi hutan gitu sih Terus mereka tuh Ketemu Sama si badut ini Yang lagi Di dekat saluran air Karena sadar Akhirnya si badut ini lari Lari ke dalam saluran air itu Coba ya kalian lihat Videonya Terima kasih telah menonton Dronenya Mereka ini nyoba Masukin drone-nya itu Kedalam saluran air Dan mencari si badut tadi Sempat hilang juga kan Dia Di dalam situ Karena gelap kali Jadi minim Sangat minim cahaya Jadi gak nampang Gitu Kok aku jadi Jadi ikutan debar Sama sekali gak nampak Apa-apa-apa ya Di dalam saluran air ini Emang Kayak sering dimasukin orang gitu Si ya Soalnya kan Kiri kanannya tuh Ada Udah ada graffiti gitu Yang pasti Itu tuh Dibuat sama orang Gitu kan Itu dia coy Badutnya Gila sering Dibuat Dibuat kayak gitu Dia megang Senjata tajam ya Oh si Oh si Oh si Drone nya tuh Drone nya tuh Udah jauh masuk Kedalam saluran air Itu Eh Badutnya ngambil drone nya Kakaknya takut tuh Astaga Serem Yang ini video terakhir Jadi video terakhir ini diunggah sama channel Wukong Explorer Nah waktu itu pria ini mencoba mengeksplor sebuah gedung kosong Dan gak lama Dia tuh ketemu sama badut misterius gitu ya Yang akhirnya ngebuat dia tuh Lari ketakutan Bahkan dia Dia tuh udah berusaha Sembunyi Di suatu tempat Nah ini dia videonya Jadi Dia tuh emang lari Eh lari Dia tuh emang lagi menelusuri gedung yang kosong Cuman Tiba-tiba dia tuh bertemu sama Pria misterius Yang menggunakan Atribut Kayak badut gitu sih Nah disini tuh karena dia panik Dia tuh berusaha cari jalan keluar Tapi kayak gak dapet gitu sih Jadi dia emang Lari kemana aja Supaya dia itu bisa Gak dikejar lagi sama Orang tadi gitu Gedungnya emang udah terbengkalai kali ya Kaca juga udah pecah di mana-mana gitu kan Eh dia tuh tetep dikejar loh Nah lo bingung kan dia mau keluar lewat mana gitu Banyak kali juga pintunya Tetep dikejar coy di belakangnya Cuma jarak 6 meter gitu Lah jadinya sih abang ini malah nyampe ke rooftop gitu ya Eh ini tempat apa sih Kok bisa ada kayak berangkas gitu ya Dia tempat disini coy Kok aku deg-degan ya Aku deg-degan liatnya Kunci 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 Eh ketahuan Gereget Eh ketahuan Eh kok udah Kok udah ini Seterbunuh hal ajim Ikut Ikut Gereget aku liatnya Dia masih dikejar coy Lagian dia tuh ngapain sih ya Masuk ke dalam benung itu Sendirian juga Oke weh itu tadi beberapa video Adanya sosok badut misterius Yang sangat-sangat menyeramkan Yang cukup meresahkan Untuk warga di sekitar itu Bahkan warganet yang menontonnya Aku udah cari tau sih di internet gitu kan Di berbagai situs lah Cuman Gak dapet infonya Itu emang settingan Atau Beneran nyata Aku gak bisa pastikan Gimana menurut kalian Apakah ini settingan atau enggak Mungkin dari kalian ada yang tau Kalian boleh komen di bawah Oke lah Sampai sini dulu videonya Sebenernya videonya itu Ada banyak lagi ya coy Yang sempet beredar di internet gitu kan Ini juga pernah viral juga Cuman aku hanya bisa ngerangkum beberapa aja nih Untuk hari ini Jadi buat kalian semua yang udah nonton Mau liat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalian juga boleh share Dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya Agar kalian tuh tau Ada update yang terbaru Dari channel OKZ Terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati